Intro Starlink merupakan layanan internet berbasis satelit milik Elon Musk yang sudah hadir di Indonesia ya dan Starlink juga hadir dengan tujuan untuk meningkatkan akses internet di dalam negeri Sejumlah pihak itu antusias untuk menyambut Starlink Namun dibalik kecanggihan Starlink dalam penyediaan layanan internet sejumlah peneliti itu mengungkapkan terdapat sisi gelap dari kehadiran satelit-satelit Starlink di antariksa Misalnya sebuah studi baru menemukan dengungan dari peralatan elektronik yang menggerakkan satelit Starlink itu dapat mengganggu pengamatan astronomi radio Pada Maret tahun 2024 terdapat 5.504 satelit Starlink yang diorbitkan dan 5.442 di antaranya setelah sebelumnya perusahaan mengantongi persetujuan peraturan untuk menyebarkan 12.000 satelit komunikasi broadband dan 30.000 pesawat Starlink lainnya Namun pada studi baru yang diterbitkan pada Juli di Jurnal Astronomi dan Astrophisik para peneliti menemukan satelit Starlink memancarkan sinyal radio yang tidak disengaja dan tidak dikenali terpisah dari sinyal yang dikirim dan diterima dari planet bumi Hal ini menyebabkan beberapa dari sinyal tersebut itu tumpang tindih dengan sinyal yang terdeteksi oleh antena teleskop radio sehingga bisa menimbulkan masalah kepada para peneliti dalam menangkap sinyal radio Dalam hal ini, para peneliti dengan menggunakan perangkat teleskop low frequent array, LOFAR itu memantau secara dekat emisi dari 68 satelit Starlink dan hasilnya ditemukan bahwa 47 satelit memancarkan radiasi dengan frekuensi antara 110 dan 188 MHz Rentang frekuensi ini itu mencakup pitap terlindungi antara 150,05 dan 153 MHz yang secara khusus dialokasikan untuk astronomi radio oleh International Telecommunication Union, ITU Biasanya untuk memaksimalkan kemampuan teleskop dalam mendeteksi sinyal yang paling lemah sekalipun regulator telah menempatkan zona radio tenang di sekitar lokasi di mana penggunaan telepon seluler, TV terestrial, atau radio itu tidak diperbolehkan Namun karena satelit Starlink dan juga pemancar internet lainnya yang dapat dengan bebas melakukan perjalanan di zona tersebut itu bisa mengganggu pengamatan para peneliti Dalam hal ini, perusahaan SpaceX diketahui tidak melanggar aturan apapun karena undang-undang ITU hanya mencegah sumber radio berbasis terestrial yang memancarkan panjang gelombang tersebut di dekat teleskop radio Meskipun demikian, para peneliti berharap bahwa SpaceX dapat berkolaborasi dengan para astronom untuk mencari solusi yang memungkinkan agar emisi sinyal yang ada tidak memberikan dampak negatif Masalah dengan FAA SpaceX dan juga Starlink milik Elon Musk juga sempat berseteru dengan Federal Aviation Administration atau FAA Pangkal masalahnya di mana FAA membuat laporan yang menuding bahwa Starlink dapat menimbulkan resiko besar bagi manusia di bumi Analisis setebal 35 halaman itu yang sebagian disusun oleh kelompok peneliti nirlaba The Aerospace Corporation itu memberikan gambaran mengenai potensi berbahaya terkait jaringan satelit besar seperti Starlink Laporan ini mengungkapkan pada tahun 2035 Starlink itu bisa membunuh manusia setiap 2 tahun sekali Jika pertumbuhan konstelasi besar yang diperkirakan terjadi dan juga puing-puing satelit Starlink berhasil masuk kembali ke bumi satu orang di planet ini diperkirakan akan terluka atau terbunuh setiap 2 tahun sekali Laporan itu juga memprediksi kemungkinan pesawat jatuh akibat tabrakan dengan puing-puing luar angkasa bisa mencapai 0,0007 per tahun pada tahun 2035 SpaceX mengecam kesimpulan laporan tersebut dalam sebuah surat tertanggal 9 Oktober Mereka menyebut klaim mengenai resiko cedera dan juga kematian terkait Starlink itu tidak masuk akal tidak dapat dibenarkan dan juga tidak akurat Surat dari perusahaan menyatakan bahwa laporan itu mengandalkan analisis yang sangat cacat dan juga keliru mencirikan resiko pembuangan masuk kembali yang terkait dengan Starlink SpaceX juga menuduh Aerospace Corporation itu tidak menghubungi perusahaan untuk mendapatkan informasi dan tidak menyertakan analisis dan juga laporan perusahaan itu sendiri mengenai pembuangan satelit Starlink untuk lebih jelasnya satelit SpaceX dirancang dan juga dibangun untuk mati sepenuhnya selama masuk kembali ke atmosfer selama pembuangan di akhir masa pemakaiannya dan mereka melakukannya menurut Surat Space 8 Surat tersebut itu juga menyatakan 325 satelit Starlink telah melakukan deorbit sejak Februari 2020 dan tidak ada Boeing yang ditemukan Analisis FAA mengakui Space 8 mengatakan satelit Starlink sepenuhnya terbakar di atmosfer ketika jatuh kembali ke bumi pada akhir masa layanannya sehingga tidak akan menimbulkan risiko yang lebih besar untuk menabrak orang pesawat terbang ataupun infrastruktur lainnya dan laporan tersebut mengakui bahwa Komisi Komunikasi Federal yang memberikan WW6 kepada operator satelit menerima penilaian tersebut namun The Aerospace Corporation menilai pesawat luar angkasa Space 8 masing-masing dapat menghasilkan 3 buah serpihan seberat 300 gram untuk keperluan laporan ini FAA menggunakan pendekatan yang lebih konservatif dengan ribuan satelit yang diperkirakan akan masuk kembali bahkan sejumlah kecil puing-puing itu dapat menimbulkan risiko yang signifikan dari waktu ke waktu Space 8 membantah klaim tersebut dengan menyatakan bahwa penilaian tersebut bergantung pada kesalahan yang sangat besar kelalaian dan juga asumsi yang salah perusahaan mengatakan statistik tersebut didasarkan pada studi NASA yang berusia 23 tahun tentang satelit yang dikembangkan oleh operator satelit yang berbeda Iridium dan tidak pernah dimaksudkan untuk digunakan dengan tujuan penilaian risiko Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!